Di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menghitung jumlah data pada Excel. Di sini saya sudah ada data penjualan di warung kopi seperti ini. Kemudian saya ingin menjumlahkan berapa sih jumlah baris datanya. Cara pertama yang bisa kita gunakan adalah dengan cara memblok semua data yang ada di kolom produk ini. Kemudian kita lihat di bagian kanan agak bawah, paling bawah ini, terlihat tulisan count sama dengan 20. Dari sini terlihat bahwa jumlah data yang kita blok tadi adalah 20. Misalnya kita blok segini, akan terlihat jumlah datanya berubah-berubah seperti ini. Misalnya ada beberapa sel yang tidak memiliki data seperti ini. Kita hapus. Kalau kita blok lagi akan terlihat count-nya adalah 18. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa Excel hanya menghitung sel-sel yang memiliki data saja. Kalau selnya tidak memiliki data atau blank, akan tidak dihitung oleh Excel. Coba kalau kita blok data di sebelahnya. Nah di sini akan terlihat teman-teman bahwa tidak hanya data count saja atau jumlah atau berapa banyak jumlah datanya, namun di sebelahnya ada sum atau total penjumlahan dari data-data yang berupa angka. Di sebelahnya lagi ada average atau nilai rata-rata dari angka yang ada pada masing-masing sel. Jadi kalau datanya berupa angka, akan ada tambahan seperti ini. Bagaimana kalau kita blok seperti ini? Jadi ada dua kolom yang kita blok. Nah di sini akan terlihat jumlahnya, count-nya adalah 38, yaitu jumlah sel yang memiliki data. Kemudian sum-nya adalah 109. Sum ini adalah penjumlahan dari semua sel yang memiliki data angka. Kemudian kita ke metode kedua, yaitu penghitungan menggunakan rumus atau fungsi di Excel. Rumus yang dapat kita gunakan adalah sama dengan count, buka kurung. Di sini dapat terlihat count itu tidak hanya satu fungsi, namun ada beberapa fungsi seperti yang terlihat di sini. Kalau rumusnya count saja, Excel hanya akan menghitung data yang berupa angka. Nah, misalnya seperti ini, kita ketik buka kurung, kemudian di total penjualan ini kita pilih semua datanya, tutup kurung, tekan Enter. Akan terlihat hasilnya seperti ini 20 data. Namun, kalau kita gunakan rumus sama dengan count-nya, misalnya di data nama produk, kita pilih, tutup kurung, tekan Enter. Hasilnya adalah 0, karena data produk ini bukan merupakan angka, melainkan data teks. Nah, bagaimana cara kita menghitung supaya nama produk yang berupa teks ini bisa kita hitung juga. Caranya menggunakan cara kedua, sama dengan count, di sini ada pilihan count A. Nah, count A ini menghitung sel yang mengandung data, atau sel yang tidak kosong. Oke, kita buka kurung, kita buka kurung, kemudian kita hitung. Hasilnya akan terlihat 20. Bagaimana kalau misalnya datanya ada yang tidak ada, atau hilang, ini kita coba hapus. Hasilnya akan berubah seperti ini. Jadi, tadi ada dua fungsi yang sudah kita gunakan, yaitu fungsi count, kemudian yang kedua adalah count A. Oh iya, untuk count A ini, kita juga bisa menggunakan beberapa kolom, misalnya seperti ini. Kita blok kolomnya, misalnya ada dua kolom seperti ini, tutup kurung, Enter. Hasilnya akan seperti ini. Jadi, untuk count A ini, yang dihitung adalah semua data, baik itu berupa teks maupun berupa angka. Kemudian yang ketiga ada rumusnya count Blank. Kita blok datanya seperti ini, tutup kurung, tekan Enter. Seperti namanya, count Blank itu digunakan untuk menghitung sel yang kosong. Nah, di sini di data nama produk, ada dua sel kosong. Kalau kita gunakan rumus count Blank, Excel akan menghitung jumlah sel yang kosong tersebut. Ini count Blank. Untuk berikutnya, kita akan mencoba menghitung ada berapa sih dari total data penjualan ini yang dia menggunakan e-wallet. Untuk menghitung hal tersebut, kita bisa menggunakan rumus sama dengan count if. Buka kurung. Kita pilih dulu. Datanya yaitu data, seluruh data di kolom metode pembayaran. Kemudian koma. Kemudian kita masukkan kriterianya. Kriterianya itu berupa data yang ingin kita hitung jumlahnya yaitu data e-wallet. Untuk menuliskan kriterianya, kita perlu mengetikkan tanda kutip 2 seperti ini, baru kita tulis e-wallet. Lalu tanda kutip 2 lagi, baru tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Nah, dari sini akan terlihat bahwa pembayarannya menggunakan e-wallet adalah sebanyak 7. Kalau kita ingin melihat pembayarannya menggunakan tunai, tinggal kita ganti saja tulisannya menjadi tunai. Nah, di sini terlihat ada 8 data yang menggunakan pembayaran tunai. Atau kalau misalnya teman-teman ingin lebih gampang lagi, kita bisa menambahkan sel bantu. Misalnya di sini kita tulis kata-kata tunai. Nah, kita modifikasi rumusnya. Di bagian tunainya kita hapus seperti ini. Kemudian kita ganti saja dengan sel tempat tulisan tunai tersebut berada. Kita pilih, klik, berada di ke-8, tekan enter. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa dengan mudah mengganti data yang ada di ke-8. Misalnya kita ganti dengan tulisan e-wallet. Hasilnya Excel akan menghitung sel yang berisikan data e-wallet. Begitu juga dengan kartu. Kemudian untuk yang terakhir ada rumus namanya count ips. Count ips ini mirip dengan count ips. Bedanya count ips ini bisa menghitung jumlah data dari beberapa kriteria. Misalnya kita ingin menghitung berapa sih jumlah produk. Misalnya produk kopi hitam yang pembayarannya menggunakan metode pembayaran tunai. Jadi kita akan menghitung dengan menggunakan dua kriteria yang harus terpenuhi. Yaitu kriteria pertama, kita masukkan range-nya. Kriteria pertamanya berada di nama produk. Tekan koma, masukkan kriterianya yaitu adalah kopi hitam, kutip 2. Kemudian koma lagi. Kemudian kita masukkan kriteria keduanya yaitu metode pembayaran. Kita blok lagi. Kemudian koma lagi. Pilih. Masukkan kriterianya yaitu tunai. Tanda kutip 2. Tutup kurung. Tekan enter. Jadi ada tiga data yang berupa kopi hitam dan penjualannya tunai dari dua kriteria yang sudah kita tentukan tadi. Baik teman-teman semua, semoga penjelasan dari saya mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.